Halo, selamat datang di channel Lifetime Design Jadi kali ini kita bakal pergi ke Bandung Untuk nge-review salah satu proyek yang awalnya gelanda banget Terus kita ubah menjadi modern pasik Pasti pada penasaran banget kan ya Yuk ikutin kita terus Nah, kita udah sampe di Bandung nih Dan kita juga udah ada di depan rumahnya Langsung masuk aja yuk ke dalem Nah, sekarang kita udah ada di dalem rumahnya nih Tadi seperti yang kalian lihat di luar itu Sosanya bener-bener vintage banget Bener-bener kayak ala Belanda gitu kan ya Nah, pada penasaran kan Gimana caranya kita ubah ruangan yang awalnya vintage banget Menjadi klasik modern Ada tiga hal yang perlu kita perhatikan Yaitu pertama, pemilihan material Salah satu contohnya menggunakan gold sebagai aksen utama Yang kedua, pemilihan bentuk Dan yang ketiga, pemilihan warna Kita bisa menggunakan warna terang Untuk menjadikan ruangan menjadi lebih luas Yaudah, sekarang kita langsung ke ruang keluarga aja yuk Ya, cantik banget ya ruang keluarganya Di sini, ruang keluarga ini terletak di tengah rumah Dan di sebelah kirinya ada area kolam renang Tentu saja, untuk menambahkan kesen lega Kita memberikan bukaan yang besar Agar cahaya dan udara yang masuk ke dalam rumah ini Bisa lebih optimal Selain itu, kita menambahkan juga kabinet multifungsi Di depan ruangan ini Supaya owner bisa meletakkan TV Dan meletakkan aksesoris Untuk didisplay di kabinet ini Kalau begitu, kita langsung saja Kamar tidur anak yang ada di sebelah Di kamar anak ini Masalah pertama yang kita temui itu adalah Ruangan yang kurang besar Jadi, salah satu solusinya Yaitu dengan membuat furnitur yang compact Pada kamar anak ini Kita melihat ada tiga aktivitas utama Yang pertama itu istirahat Yang kedua untuk area penyimpanan Dan yang ketiga untuk area belajar Dan kemudian Di sini kita juga menggunakan connecting door Yang menghubungkan antara kamar anak pertama Dengan anak kedua Connecting door ini memiliki fungsi Untuk memberikan ilusi Agar ruangan terasa lebih luas Selain itu Dengan adanya connecting door ini Anak juga akan merasa lebih aman Karena adanya penghubung Antara kamar satu dengan kamar yang di sebelahnya Selain itu Salah satu poin yang dapat membuat Anak merasa lebih aman dan nyaman di kamarnya Adalah pengaplikasian preferensi anak Seperti karakter kesukaan anak Warna Ataupun hal lainnya yang disukai oleh anak Setelah ini Kita mau mulai masuk ke kamar tidur utama Kalau gitu kita langsung aja ke sana Nah Kelihatan gak sih Modern banget kamarnya Bisa terlihat dari bentuk ceiling atau plafonnya Panel dindingnya Yang menggunakan mix material Selain itu Bisa kita lihat juga Bentuk sandaliernya Kita memilih sandalier dengan aksen gold Sebagai dekoratif lighting Untuk di kamar ini Selain itu Kamar tidur ini kami letakkan di area private Tepatnya di area belakang rumah Dengan view kolam renang Kemudian di sebelah kamar tidur Terdapat juga walking closet Dengan kebutuhan yang sudah disesuaikan Kami memanfaatkan area sudut Menjadi area display tas dan sepatu Namun Bisa kita putar di sini Jadi area untuk meletakkan tas dan sepatunya Jadi lebih banyak Kemudian Ini adalah kamar mandinya Kami mengaplikasikan material yang sesuai dengan konsep Namun tetap aman untuk di kamar mandi Selain itu Kami berikan juga kabinet wastafel yang fungsional Yang bisa dipakai oleh ownernya Nah kita udah sampai di ruangan terakhir dari review kita hari ini Kita udah dari ruang makan sekaligus dari kitchen Pada area makan ini Kami membuat pembatas bermotif Dengan teknik laser cutting Yang sekaligus kami jadikan focal point Selain itu Kami treatment dindingnya dengan cermin Yang dibingkai dengan disk profil Supaya memberikan kesan Uangan menjadi lebih luas Sekaligus menambahkan kesan modern juga Karena kita tahu aktivitas di dry kitchen ini minor Untuk desain dry kitchen sendiri Sepertinya bisa lebih kreatif Dalam memadu padankan material Serta finishing yang digunakan Bisa kita lihat Ini ada lubang serving Yang berfungsi untuk menyajikan makanan Dari wet kitchen ke area dry kitchen Sebelum makanan tersebut disajikan ke area makan Nah gimana nih menurut kalian Renovasi rumah Belanda kali ini Jadi pengen renovasi juga kan ya Kalau kalian pengen rumah di renovasi juga Hubungi kami di whatsapp ataupun instagram Yang ada di description box di bawah ini Sampai ketemu di video selanjutnya Dadah